COVID-19 COVID-19 pelubang kedua ini ada fenomena isolasi mandiri orang-orang banyak yang dia harus menjalani, harus berjuang melawan COVID-19 itu di rumah dan dia harus berjuang sendiri tanpa dukungan medis karena memang fasilitas medisnya sudah overload ya dan itu kita juga, saya baca-baca itu ada banyak yang mereka terabekan bahkan sampai meninggal tidak ketahuan gitu nah, saya tidak ingin setidaknya di lingkungan kami itu ada orang-orang yang terabekan seperti itu selamat menikmati selamat menikmati dari seluruh dunia ya, dari Eropa, dari Amerika itu sering bisa dibilang setelah pandemi itu langsung menurun hampir tidak ada tamu sejujurnya kemarin tahun 2020 itu kita masih tekuni perhotelan tapi tahun 2021 di awal itu kita lihat ada kecenderungan bahwa pandemi ini tidak lekas berakhir jadi kita putar otak dan kita harus move on ya, ada alternatif lain untuk pembiayaan secara timing, kita buka mau opening ya, mau launching untuk Soto ini, itu barengan dengan pengumuman PPKM darurat dari pemerintah seluruh dunia ini, ada fenomena isolasi mandiri, orang-orang banyak yang dia harus menjalani, harus berjuang melawan COVID itu di rumah, dan dia harus berjuang sendiri tanpa dukungan medis, karena memang fasilitas medisnya sudah overload ya dan itu kita juga, saya baca-baca itu ada banyak yang mereka terabekan, bahkan sampai meninggal tidak ketahuan gitu nah, saya tidak ingin, setidaknya di lingkungan kami itu ada orang-orang yang terabekan seperti itu target awal memang kita hanya lima hari untuk seribu paket Soto, jadi sekecamatan Seliman lokasi, Soto ini kecamatan Seliman terdiri dari lima kaluran, jadi kalau dipul rata itu setiap kaluran itu perhari kita distribusikan 200 paket Soto gratis kita sebenarnya ada keterbatasan, kita juga berban pandemi juga dalam tanda petik itu dengan hubungan yang ada, kita mungkin sampai PPKM berakhir, insya Allah nanti kita tetap ada aksi serupa ada beberapa teman-teman yang bersimpati ke kegiatan kami, mereka ikut penyimbang dana juga saya sebelumnya di luar radio di daerah Karanganyar, tapi karena kondisi perusahaan yang sudah mulai agak goyah jadi sementara karyawan dirumahkan kemudian ada tawaran, maka saya melamar di sini karena saya menyukai dunia koliner jadi saya sangat bersyukur sekali bisa diterima Alhamdulillah berdekasih ya, semoga bisa bermanfaat dan besok bisa dikasih lah ya, warga Alhamdulillah juga berdiri sama yang disoman dan semoga besok kalau misalnya saya juga bisa membalasnya lagi misalnya kalau ada yang kena, saya bisa membalasnya saya yakin bahwa seperti yang Allah sampaikan itu dibalik setiap kesulitan itu ada kemudahan jadi ketika kita menjumpai satu kesulitan itu kita tidak boleh terburuk dan diam saja ayo sesarangan Joko sedulur Lantongo dan kita harus berani berubah